Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu untuk menutup ilmu ya. Insyaallah nanti dapat pahala ya, minimal ya, bersabar atas segala ujian yang telah melanda ya. Oke, hari ini saya share screen ya materinya tentang CSS ya, CSS-nya Case Cading Style Sheep. Oke, sudah terlihat slide Ibu? Terlihat Bu. Terlihat ya. Oke, sudah semua ya, deh ya. Nah, apa itu Cading Style Sheep? Jadi, ibarat kita punya badan gitu ya. Kan kalau misalkan kita nih, kalau lagi di rumah, pakenya mungkin yang perempuan daster, yang laki-laki color gitu ya. Menarik nggak kira-kira untuk dilihat? Menarik nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, walaupun orangnya sama, itu-itu aja, tapi secara penampilan nggak bagus gitu loh ya. Nah, sama. Ya, Case Cading Style Sheep ini lebih ke arah nanti untuk desain web. Ya. Oke. Apa itu CSS? Case Cading Style Sheep. Dia tujuannya untuk mengatur bagaimana elemen HTML ditampilkan. Nah, komponen yang mendefinisikan style dari suatu elemen, ya, kita simpan nanti dalam style sheet namanya. Jadi, nanti ada tiga ya, penulisannya. Bisa secara inline atau individual, internal sama eksternal. Ya. Oke. Ini mau diperkenalkan ya, pada pembuatan senasa HTML 4. Ya, sekarang sudah berapa HTML-nya? Sudah yang tahu? Lima. Ya, yang selanjutnya lebih dikenal dengan CSS. Dulu namanya format style sheet. Jadi, implementasi CSS ini mempermudah kita untuk melakukan pemformatan. Jadi, kalau misalkan isinya sama gitu ya, dokumen HTML-nya sama, desainnya bisa berbeda-beda. Begitu ya. Ada dua bagian utama, yaitu isi sama format layout dokumen. Nah, penggunaan eksternal. Tadi ya, ada tiga. Yang eksternal itu membantu efisiensi coding. Nah, eksternal style sheet ini nanti kita simpan dalam file CSS. Jadi, nanti extension-nya .css. Nah, pendefinisian style ini lebih dari satu ya, nanti akan bisa kita gabungkan atau kita tumpuk. Nah, oke. Apa sih keuntungan pakai CSS, Bu? Tadi ya. Karena file-nya dipisah, jadi kita buka yang eksternal ya. Ada dua. Ada HTML sama CSS ya. Nanti kita dengan mudah untuk melakukan edit ini, template gitu ya. Kayak template-nya, desainnya gitu ya. Memisahkan style dan layout file HTML. Kemudian, dapat dinefinisian juga sebagai desain situs pada suatu file yang terpisah. Sehingga kalau kita nanti mau mengubah isi situsnya, ya kita cukup mengubah satu file aja. Yang berikutnya, kodenya lebih sederhana. Jadi, mudah kita atur. Lebih mudah menjaga konsistensi tampilan dan dapat digunakan sebagai template. Dapat dengan mudah kita kelompokkan stylenya sehingga lebih efisien. Contoh ya. Oke. Kelihatan ini apa? Apa ini file-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kira-kira menarik juga? Menarik nggak? Katanya tadi, ibarat sebuah rumah gitu ya. Nah, ini ibarat sebuah rumah badan. Ya, ini kita kalau lagi di rumah misalkan ya. Kalau kita lagi nggak berdandan atau membuat diri kita cantik atau cukup gitu ya. Bu, terbaca nggak? Terbaca. Ya kan? Polanya udah ada. Oh, ada judul. Ada subjudul. Ada link. Ada konten. Oh, ada. Masing-masing kontennya ada subtitlenya. Terbaca ya, ya? Terbaca ya? Oke. Terbaca, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membuat file ini jadi menarik gitu ya. Gimana caranya, Bu? Oke. Lihat, di sini saya punya dua file. Yaitu file HTML dengan file CSS-nya. Oke, kalian perhatikan. Ini file HTML saya. Ya, saya ngambil dari CSS Zen Garden. Saya punya dua folder isinya. Seperti ini, desainnya. 1.94 dan 1.95. Nah, yang ini. Gitu ya. Oke. Bu, file-nya kayak gimana? Oke ya. Saya buka dulu untuk yang 1.94. Nah, yang ini ya. Ini yang eksternal. Nanti kita belajar untuk yang hari Jumat. Berarti dua minggu lagi ya. Karena cuma sempat libur. Ini deh. Ini untuk komen. Ini adalah CSS-nya. Nah, ini masih sedikit ya. Berapa ini? Paling cuma dua ratusan lebih ya. Nah, tiga ratus. Nah, ini. Ini file CSS-nya ya. Kemudian kita panggil ya deh ya. Contoh di sini. Lihat. Ya. Cara memanggil yang dia sifatnya eksternal. Add import URL gitu ya. Oke. Di sini saya ganti. Tadi apa? Folder 194 ya. 19. Iya, Bu. Kita simpan. Lihat hasilnya. Tadi di mana nih? Nah, sini ya. Coba lihat. Enter. Nah, langsung berubah. Gimana tampilannya sama ke tadi? Bagus mana nih? Bagus ini ya. Bagus ini ya, Bu. Dokumen HTML-nya? Sama. Sama. Ya, kita lihat. Oh, ada judul. Oke. Ada menu di sini ya. Link-link-nya sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Kontennya sebelah kanan. Ini subtitlenya. Ini ada link-link-nya. Dia sudah punya pola. Susunannya sudah ada. Nah, seperti itu. Satu lagi. Saya punya file tadi ya. Yang di folder 195. Seperti ini. Nah, ini ya. Kita lihat. Perbedaannya. Nah, ini yang file 195. Jadi, secara umum dia punya semuanya. Oh, ada HTML. Kalau di-hover link-nya seperti apa. Kalau di file 194 seperti ini. Test dekresionan, visited, dan seterusnya. Kalau itu 195. Beda lagi. Sekarang kita terapkan di HTML ini. Lihat, saya import foldernya sama CSS-nya. Saya simpan. Kemudian saya jalankan yang ini. Lihat semua. Kalau dokumen HTML-nya sama. Kontennya sama. Nah, bagaimana? Bagus ya. Artinya kita bisa mengubah desain dengan cara yang cukup mudah. Gitu kan ya. Tadi menunya sebelah kiri. Sekarang sebelah apa? Kanan. Oh, tadi misalnya. Warnanya apa ya? Apa? Warna hijau agak abu-abu gitu ya. Kalau ini lebih ke arah feminim ya. Perempuan bunga. Nah, gitu ya. Bu, gimana caranya? Oke. Tadi sampai sini ya. Tadi sudah keuntungan. Kemudian, nah. Urutan penerjemahan stylenya. Jadi, yang pertama browser default-nya. External. Kemudian internal. Inline. Inline itu yang langsung di dalam tag-nya. Masih ingat ya. Kemarin kita ada tag P. Ingat ya. Yang pertemuan pertama praktikum. Page break. Gitu ya. P style. Nah, itu masuknya ke inline. Inline itu nama lainnya adalah individual tag. Oke. Mana, Bu? Yang punya prioritas tinggi? Yang nomor? Empat. Jadi, kalau misalnya di inline ada P. Internal ada P. External ada P. Maka yang diterapkan itu yang inline terlebih dahulu. Oke. Sekarang, bentuk umumnya. Jadi, ada sintaknya itu ada selektor di sini. Kemudian ada properti titik dua value-nya. Pasangan kurung kurawal. Apa itu selektor? Elemen itu atribut yang ingin diatur stylenya. Sedangkan nilai properti atribut yang diatur secara terpisah dengan tanda titik koma. Ada dua bagian dalam penempatan CSS. Stylenya sama penempatannya. Nah, kita lihat di sini, De. Biasanya kemarin, kalau kita ingin membuat dokumen HTML yang tulisannya warnanya biru, kita kasih gini kan. Font, color, ini warna biru. H4 misalnya. Tutup H4, font. Tampilannya seperti ini. Nah, gitu kan ya. Sekarang kalau nanti misalkan gini. Buah H4-nya banyak. Nggak hanya satu dokumen, ada di page 1, page 2, page 3, dan seterusnya. Kita buat konsisten. Sehingga kalau ada H4, dia warnanya bimu. Awasnya kalau nggak dikasih CSS, kitanya lupa. Ada inkonsisten. Oke. Bagaimana caranya? Kita ingat ya. Konsepnya adalah ada selektor, ada properti, ada value. Nah, berarti di sini selektornya apa, De? H4. Itu selektornya. Propertinya apa? Color. Value-nya, nilainya. Dan CSS tidak ada spasi. Ya, maksudnya spasi. Misalkan font color, font spasi color. Nggak. Nanti bisa pakai yang seperti ini. Nah, ya namanya Des. Nih. Gitu ya. Oke. Lanjut ya di sini ya. H4 yang ini, CSS, itu sama seperti yang di sini. Tapi memudahkan kita nanti ya, adalah pembuatan desainnya. Oke. Oke, ini contoh ya. Dua bagian tadi ada selektor dan declaration-nya. Nah, declaration-nya tadi ada dua ya. Ada properti sama value. Ini contohnya. B selektor red. Berarti selektornya adalah B, propertinya adalah color, value-nya adalah red. Nah, sekarang contoh seperti ini. B color red. H1 color red. H2 color red. Kan red-nya sama nih, color juga ya. Nah, maka kita bisa gabungkan deh. Sehingga hasilnya menjadi B, H1, H2, gitu ya. Color red. Jadi, kalau misalkan propertinya sama, gitu ya. Value-nya sama. Kita boleh menggabungkan selektornya. Kalau yang sama selektornya, Bu, boleh seperti ini. Ingat, tapi harus titik komanya diperhatikan. Makanya kalau nikah sama programmer itu enak ya. Itu diperhatikan. Titik komanya diperhatikan apalagi kalian ya. Oke. Selektornya H3, dia punya beberapa properti. Maka, dikasih titik koma, font size 20 color orange. Berarti nanti kalau ada H3, dia font size-nya 20. Warnanya adalah orange, gitu ya. Oke, berikutnya. Ini untuk membuat custom style sheet ya. Oke, contohnya gini deh. Kalau nanti dokumennya internal, jadi dokumen HTML-nya digabung dengan CSS, kalian kasih ini. Style type text CSS, gitu ya. P.biru. Nah, ini kelas ya. Artinya apa? Ada tag P. Biru. Nanti kita kasih warna ini biru, yang ini merah. Ketika kita panggil P. Kelas biru, maka nanti IPB ini tulisannya adalah background-nya biru. Kayak stabilo. Gitu ya. Bu, boleh enggak? Contoh, perhatikan. Ini saya punya B. B. Kelas biru. Nah, kalau gini kira-kira nanti background-nya jadi biru enggak, D? Saya tanya. Jadi biru enggak? Enggak. Kenapa? Karena P.biru ini dia dilakukan hanya P saja. Kecuali kalau kalian buat dia sifatnya umum seperti ini. Enggak ada elemennya. Dot biru, dot red. Maka seperti ini saja. Bisa digunakan untuk semua tag. Berikutnya, HTML text style itu mendefinisikan kembali suatu bentuk format dari suatu tag. Contohnya, H1 font size nilainya seperti apa? Nah, ketika kita mengubah style CSS untuk tag H1, maka semua text yang formatnya H1 langsung diupdate. Itu enaknya. Kalau kita pakai CSS. Ini ada lagi, coba diperhatikan. TD, TD kemana apa ya? Masih ingat? Belum ya kelas ini ya? TD itu untuk table ya. Table, TR, TD. Jadi kayak kita maselnya. TD H2 color yellow. Berarti artinya apa? Warna kuning ini akan muncul jika ada H2 di dalam TD. Jadi ketika ada TD gitu ya. Kemudian ada H2. Kalau H2-nya di luar TD, dia enggak akan implementasi warna kuning. Kemudian tadi kalau ingat ya pakai dot, kita pakai kelas memanggilnya. Kalau untuk crash, nanti memanggilnya pakai ID. Nanti ini nyambung dengan yang SML. Ini penempatannya deh kalau internal. Ada head gitu ya. Letakkan aja di dalam tag head-nya. Ini ya. Style type, tag CSS. Ada selector, property, value. Nanti baru dipanggil di body-nya. Oke. Aturannya ini. Jadi semua informasi style harus tersimpan dalam tag style. Dan ada atribut type. Tadi ingat ya. Ini style type. Nah, ada ya. Oke. Kalau eksternal gimana, Bu? Seperti ini. Kayak tadi ya. Saya eksternal. Manggilnya ada dua cara. Kalian bisa pakai seperti ini. Link rel, style sheet. Type, text CSS, href. Nah, ini nama CSS-nya. Misalkan nama CSS-nya styleku. Ya sudah kasih nama styleku.css. Kalau import, kayak tadi saya, langsung aja, add import URL-nya apa. Gitu ya. Kayak tadi yang, yang ini. Add import URL, nama folder file-nya apa. Gitu ya. Oke. Ini yang tadi saya bilang individual. Jadi, dia langsung ditempatkan dalam suatu tag-nya. Gitu ya. Oke. Terakhir, kenapa kita nggak boleh menggunakan eksternal CSS? Nah, kadang kita buat CSS-nya itu hanya digunakan di satu halaman. Buat apa kita ada eksternal? Ya sudah, taruh aja di halaman itu. Gitu kan ya. Karena pada dasarnya ketika kita membuat dokumen CSS yang eksternal, itu akan di-load dulu deh. Ya, jadi dapat menikmati waktu download jika file ukurannya besar. Dan CSS harus di-load dulu sampai selesai untuk menampilkan halaman nih ya. Karena itu untuk desain. Gitu ya. Jika jumlah style-nya hanya sedikit dan hanya digunakan beberapa halaman saja, ya silakan gunakan internal, nggak usah eksternal. Ya. Karena apa? Karena nanti akhirnya akan menambah kokta kompleksan suatu. Oke, materinya cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Kak? Iya, Kak. Minimal sudah kebayang ya. CSS itu buat apa sih? Ya nggak? Halo? Kebayang ya? Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Sambil untuk menerapkan konsistensi. Nah, saya mau nanya nih, De. Kalau saya punya seperti ini, gitu ya. Nanti yang diterapkan yang mana? Gitu lagi ya. Nah, kelihatan ya. Oke. Nah, ini eksternal tadi ya. Eksternal, ini internal. Lihat. H3 color red. Text line-nya live. Form size-nya 8. Yang internal didefinisikan juga. H3-nya text line-nya right. Form size-nya 10. Maka, lihat tadi, urutan. Maka dia ngambil yang mana, De? Internal. Dicek. Berarti warna. Oke, warna di internal nggak ada. Oke, berarti dia ngambil eksternal. Berarti warnanya red. Text line. Ini live, ini red. Berarti ngambil yang right. Karena internal dulu yang prioritas. Kemudian font size-nya 8.20. Maka dia pakai yang 20. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Cukup? Bu. Kapan kita harus pakai eksternal CSS? Oke. Eksternal minimal digunakan saat untuk tadi. Buat template atau desain. Tapi misalkan untuk diterapkan di satu halaman saja, pakainya internal. Kalau hanya untuk tag itu saja, pakainya yang individual. Tapi nanti kalau sudah bekerja untuk kayak bus rep gitu ya, CSS yang untuk desain, itu kita pakainya eksternal. Terjawab, Pak. Terjawab, Pak. Oke, cukup ya. Saya akhiri kuliahnya. Nanti kita lebih lanjut di praktikum ya, untuk diskusi terkait CSS. Oke, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Biasa ya, saya taruh di Akita ya. Bahan-bahannya ya. Oke. Bye.